Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama youtube channel saya nanang siriyadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi 15 website yang dapat digunakan untuk membuat video animasi nah apa saja ke 15 website tersebut mari kita bahas satu persatu sebelumnya disini saya tidak memberikan tutorial ya saya hanya memberikan informasi website yang dapat dimanfaatkan untuk membuat video animasi oke kita masuk yang pertama pastinya disini kita tidak asing dengan yang namanya animaker ini merupakan yang paling sering saya gunakan untuk membuat animaker nah disini disediakan banyak sekali aset-aset yang dapat dimanfaatkan untuk membuat video animasi tentunya versi free dengan adanya watermark dan versi premium tanpa watermark dengan berbagai macam plan yang dapat kita manfaatkan setelah animaker yang kedua adalah powtoon ini juga sering saya gunakan di powtoon ini memiliki fitur yang hampir mirip dengan animaker nah disini kita bisa manfaatkan powtoon untuk membuat video animasi baik untuk promosi maupun untuk video pembelajaran sama dengan animaker versi free disini juga adanya watermark yaitu ada tulisan powtoon di pojok kanan bawah video yang kita upload ke youtube atau kita download nantinya selanjutnya website yang ketiga disini render forest ini juga pernah saya gunakan untuk membuat video pembelajaran animasi nah disini sangat banyak sekali nanti pilihannya yang bisa kita manfaatkan seperti 3 dimensi untuk membuat instagram untuk membuat intro youtube apakah yang animasi-animasi tulisan atau whiteboard animation juga bisa nah yang whiteboard animation ini pernah saya gunakan ya ada juga clean typography dan masih banyak sekali render forest ini sangat banyak yang dapat dimanfaatkan untuk membuat video animasi untuk versi gratisnya juga ada watermarknya ada tulisan render forest miring di kanan bawah video yang kita ekspor nantinya selanjutnya ini merupakan aplikasi serba guna yaitu kanva nah disini saya mempunyai kanva for education nah di kanva ini kita bisa manfaatkan aset-aset yang ada untuk membuat video animasi yang sangat menarik nah disini ada disediakan berbagai macam template atau kita membuat desain dengan ukuran yang sudah disediakan atau kita membuat ukuran khusus sendiri nah kelebihannya di kanva ini apapun yang kita buat itu nantinya bisa kita ekspor nah salah satu fitur ekspornya disitu adalah mengekspor menjadi video dengan format mp4 sehingga kanva bisa kita manfaatkan untuk membuat video animasi nah jadi kanva juga sering saya gunakan untuk desain dan membuat video animasi selanjutnya selanjutnya ini ada animatron dengan menggunakan animatron kita juga bisa menambahkan aset-aset animasi dan membuat video animasi dengan menarik nah disini ada free kita bisa mencobanya secara gratis nah namun disini saya belum pernah membuat animasi di animatron nanti silahkan dicoba versi gratisnya seperti apa lalu watermarknya yang terpenting itu ya bentuknya seperti apa selanjutnya ada bitable nah di bitable ini saya pernah menggunakannya disini juga disediakan versi gratis dengan berbagai macam aset yang cukup banyak untuk menambahkan aset-aset animasi ke dalam video yang akan kita buat nah seperti ini tampilan preview dari bitable nah sayangnya saya pernah menggunakan ini untuk watermarknya itu cukup mengganggu karena hampir memenuhi dari layar video yang kita ekspor nantinya nah namun kalau ini kiranya menarik nanti bisa di upgrade ke versi yang berbayarnya selanjutnya disini ada clipchamp.com ini id ya tersedia dalam bahasa Indonesia langsung otomatis nah disini kita bisa melakukan editing video dan juga menambahkan aset-aset seperti animasi seperti text dan lain sebagainya menggunakan clipchamp ini ini bisa dicoba kebetulan kalau saya untuk clipchamp ini belum mencobanya selanjutnya ada hitliner video is the best way to promote your podcast nah ini bisa kita manfaatkan untuk membuat video animasi salah satunya bring your audio video dan id add animation nah ini yang terpentingnya kita bisa menambahkan animasi caption gif video image dan lainnya nah ini tampilan preview nya dari hitliner.app selanjutnya disini ada taipito yaitu dengan taipito.com nah hampir sama dengan video maker lainnya nah disini juga disediakan berbagai macam gambar text karakter-karakter yang bisa kita manfaatkan untuk membuat video animasi easy video editor to add text nah ini beberapa fitur yang ada di taipito ini nah disini kita bisa mencobanya secara gratis juga dan tentunya pastinya gratisnya bersarat ya nanti silahkan dicoba seperti apa fitur gratis di taipito ini nah selanjutnya disini ada wvideo ini mungkin tidak asing lagi ya wvideo sering banyak yang sudah mereviewnya nah ini disini kita juga bisa melakukan editing video dan menambahkan aset-aset yang sudah disediakan di wvideo ini selanjutnya disini ada roketium kita disini bisa manfaatkan roketium untuk membuat sebuah video secara cepat ini adalah tampilan dari roketium tampilan preview nya nah ini mungkin tampilannya nanti editingnya seperti ini ya kita bisa menambahkan aset-aset yang disediakan seperti aset-aset animasi gambar gif dan yang lainnya selanjutnya disini ada animoto easy make your own video sama disini masih seputar membuat video nah disini ada get start free kita bisa membuat video melalui animoto ini secara gratis dan pastinya gratisnya disini dengan syarat tertentu ya sangat mudah digunakan fast music library ideal for business nah nantinya disini akan disediakan aset-aset animasi juga yang bisa melengkapi video yang akan kita buat selanjutnya disini ada oveo oveo.com nah disini kita bisa menggunakan aset unlimited animate easily dengan aset-aset animasi yang ada di oveo ini ini dapat kita akses melalui oveo.com ini tampilan preview awal dari homepage oveo.com oke selanjutnya ada wisti ya dengan produknya yaitu soapbox the easiest way to create a great video by yourself nah disini sistemnya sama masih online untuk mengedit video dengan menambahkan aset-aset yang ada dari soapbox ini ini tampilan preview nya kita disini bisa membuat produk marketing content marketing ataupun outreach nah ini ya seperti video pembelajaran juga bisa kita buat disini video tutorial explainer video dan yang lainnya nah disini ada keterangannya bisa kita manfaatkan secara free untuk individual for individual just getting start with video creation nah nanti silakan dicoba kalau misalnya ini menarik dan kiranya mau kita upgrade silakan ya ini bisa kita upgrade ke versi yang berbayarnya sesuai dengan rencana yang akan kita buat atau plan nya selanjutnya disini ada cup wing nah disini kita bisa manfaatkan studio subtitle resizer trimmer add audio dan juga kita bisa menambahkan berbagai macam aset-aset animasi yang ada di cup wing ini sehingga akan membuat video kita akan lebih menarik lagi ini sudah banyak digunakan oleh beberapa perusahaan untuk mempromosikan produk mereka bahkan google juga pernah menggunakan dari cup wing ini nah itu tadi beberapa website yang dapat kita manfaatkan untuk membuat video animasi baik untuk promosi maupun untuk membuat video pembelajaran untuk kepentingan pendidikan ataupun video-video yang lainnya seperti media sosial dan lain sebagainya nah demikian saja sharing pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat terima kasih